Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum guys Kembali lagi saya Martin di channel The Blast Terima kasih untuk semua teman-teman yang sudah selalu duk channel ini Dan di depan saya Tadi teman-teman sudah lihat Ada Leo yang sedang tertidur pulas Di pagi-pagi Leo tidur aja Dan video ini saya rekod di tanggal 2 April 2021 Saya rekod setelah tadi balik dari sholat subuh Masjid Lalu kita akan fokus lagi Mainkan seri 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 Road to Glory Monza Dimana disini teman-teman Untuk teman-teman lihat Kita akan fokus dulu Apakah Diego Costa bisa kita lepas dengan harga yang cukup bagus Karena kalau teman-teman lihat Kita punya transfer budget itu terbatas Salary budget itu juga terbatas Budget kita tinggal 4,3 juta Untuk transfer budgetnya 1,1 juta untuk salary budgetnya Melihat kondisi ini dan kondisi market Mau gak mau Kita memang harus jual pemain dulu Untuk bisa dapatkan keuntungan Dan kalau bisa beli pemain yang lebih murah Tapi kualitasnya tidak jauh beda dengan pemain yang kita lepas Jadinya kita bisa membeli nanti di season kedua Pemain yang lebih oke lagi Sambil mengumpulkan dana transfer Dan juga mempunyai salary budget Ya pasti dari penjualan pemain Dan juga dari kompetisi Kalau kita bisa masuk kompetisi Dan juga mungkin dapat kuncuran dana lagi Dari sponsor Bisa jadi di season kedua Kita akan lebih leluasa untuk belanja pemain Ada beberapa pemain yang juga saya tambahkan Di dalam list player Berdasarkan masukan teman-teman Di kolom komentar episode lalu Jadi saya ucapkan terima kasih juga Untuk teman-teman yang aktif Tetap chat di kolom komentar Bagi teman-teman yang mau komen Silahkan saja berikan komentarnya Di kolom komentar di bawah Semakin aktif kolom komentarnya Maka juga channel ini Akan dianggap sebagai channel yang aktif juga Dari algoritma youtube Kita lihat satu lagi Tawaran untuk seorang Alexandre Pato Posisinya kalau Pato disini Masih negosiasi Belum tahu apakah akan berhasil Atau tidak tawaran sebesar 7,3 Untuk supporting CP Karena saya orang finance teman-teman Jadi ya sedikit-sedikit lah Kita lihat apakah mungkin Kita bisa mendapatkan keuntungan yang lebih Dari penjualan Diego Costa Jadi saya mau negosiasi naikin dikit harganya Karena tawaran awal 14 juta Sekarang naik jadi 17,7 Disini kalau kita mau poolin bisa jadi 27,4 Tapi saya gak mau naikin sejauh itu Karena akan gagal Kemungkinannya terlalu jauh range-nya Jadi saya naikin tipis-tipis aja Coba saya minta 21,2 Naikin dikit Karena kalau Crystal Palace penasaran Bisa jadi mereka akan naikin lagi Tawaran transfernya Untuk Diego Costa Kita lihat dulu Masuk ke listed player Bagi saya pribadi Sebenarnya gak masalah Apakah Costa dilepas atau tidak Kalau bertahan bagus Dan kalau dilepas Kita sudah punya kandidata siapa Dan juga disini Saya masukin beberapa nama baru Di dalam listed player Kalau dilihat dari harganya dan kondisinya Pemain-pemain yang baru saya masukkan ini Kondisi sekarang belum tentu bisa Kita memasukkan Atau kita belanja teman-teman Yang pertama adalah Pemain asal Itali Profilik Linger posisinya Corso Lini Pemain ini pemain yang punya Kualitas cukup bagus Dari sisi kecepatan Finishingnya juga oke Usianya masih muda 24 tahun Tapi memang posisinya Lebih melebar Profilik Linger Costa Itu sebagai Striker utama Striker tunggal di tengah Jadi kalau kita lepas Costa Penggantinya juga harus Dengan posisi yang sama Sebagai center forward Pemain lainnya Yang saya masukkan disini Berdasarkan rekomendasi teman-teman Adalah Pietro Pellegris Pemain muda asal Itali Berusia 20 tahun Dan ini adalah Ability dari Pietro Pellegris Kalau kita lihat Dari salarynya 1,2 Kita punya salary budget Cuma 1,1 Dalam kondisi ini aja Teman-teman Kita gak sanggup Untuk mendatangkan Pietro Pellegris Lalu pemain lain Yang saya masukkan disini Adalah X9 Andre Silva Gajinya 2,4 Kalau kita jual Costa Mungkin bisa kita datangkan Mungkin tidak Tapi kendalanya adalah Market value 22 juta Dan release fee-nya diminta 27 juta Lupakan saja Ada di atas dari budgetnya Monza Lalu kita lihat lagi Pemain lain Yang saya masukkan disini adalah Sistof Piontech Gajinya sih oke Lebih murah malah gajinya Dari Andre Silva Sebenarnya 2,1 Kalau kita lepas Costa juga Kalau gaji ya Ini Kemungkinan Bisa kita datangkan Tetapi Kita gak bisa datangkan Dari sisi release fee Diminta hampir 50 juta Pak Jadi lupakan saja Seorang Sistof Piontech Tulisannya Tiatek Tapi dibaca Piontech Bacaan dari Polandianya Dan pemain lain Yang saya masukkan Adalah Harry Wilson Ini pemain muda Yang cukup bagus juga Pemain asal Waze Tapi Lagi-lagi Kita terkendala Soal release fee Yang diminta Cukup tinggi 17,2 juta Pemain ini punya Ability yang menarik Kalau punya dana Bisa jadi Kita datangkan juga Nanti di Season kedua Tapi Kita perlu bersabar dulu Teman-teman Mengumpulkan Pundi-pundi dana Untuk Monza Yang menarik Jadinya disini Di season Atau di series Road to Glory Monza Dibandingkan dari Road to Glory Pes 2020 Yang kita main Ketua Totingham Forest Teman-teman Disini Kita sempurna pikir Keras Soal budget Karena budgetnya Minim banget Tapi ini tantangan Buat kita Kita lihat dulu Di schedule Teman-teman Dimana disini Di Bursa Transfer Akan ada pertandingan Melawan Consenza Apakah Ini akan jadi Pertandingan terakhir Diego Costa Bersama Monza Semua masih Mungkin terjadi Teman-teman Kita perlu next Untuk berapa hari Kedepan Untuk melihat Bagaimana Transaksi Untuk Diego Costa Dan juga Alexandre Pato 25 26 27 28 Berhenti di tanggal 28 Kita lihat hasilnya Apakah berhasil Rodigo Chiao Fails to Find Form Masa sih Menurut saya Rodigo ini Bermanju ke Bogus Apalagi di Pertandingan Sebelumnya Itu dia Menciptakan Go Keren Pato Gagal Apakah Costa Juga Gagal Oke Costa 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 Wala Kan Kan Penasaran Crystal Palace Penasaran Masih penasaran Dia untuk Mendatakan Diego Costa Naikin lagi 18,7 Kita masih punya Waktu Sih Sampai dengan Tanggal 29 Tapi Memang Agak Resiko Resikonya Kalau kita Naikin Itu Bisa Gagal Coba Coba Saya coba Cari info Dulu Biasanya Ada info Di manager Office Tentang Costa Pato Oke Gagal Oke Disini Sudah ada Keterangannya Teman-teman About Our Negotiation With Crystal Palace To sell Diego Costa They are not Open To Considering New Term So Avoid Renegotiating Jadi Mau atau Enggak 18 Juta Kalau kita Paksa Lagi Naikin Tawaran Gagal Karena Ini Sudah harga Final Dari Crystal Palace Kalau Dilihat Dari Sisi Keuangan Ini Akan Jadi Sebenarnya Sia Akan Jadi Sesuatu Yang Bagus Ya Karena Melihat Dari Kondisi Yang Ada Teman-teman Dari List Player Yang Tadi Kita Tidak Punya Kandidat Kecuali Memang Kandidat Yang Satu Ini Yaitu Andrea Petak Ini Kita Lihat Dari Sisi Ruangan Ya Karena Kita Juga Harus Mendapatkan Pemain Yang Paling Tidak Kualitasnya Tidak Jauh Beda Dari Costa Tapi Kita Masih Dapat Keuntungan Di Petak Nah Kita Sudah Deal Dengan Napoli Di Harga 12,9 Kalau Kita Jual Costa 18 Berarti Kita Masih Ada Sekitar 6 Budget Transfer Berikutnya Tinggal Kita Lihat Bagaimana Dengan Celery Disini Dia Minta Celery 1,7 Yang Mungkin Celery Budgetnya Akan Sedikit Turun Tapi Kita Lihat Seperti Apakah Saya Putuskan Untuk Melepas Diego Costa Atau Sebelum Melepas Kita Akan Mainkan Costa Di pertandingan Terakhirnya Bersama Monza Baru Habis Itu Saya Lepas Dan Kita Akan Andrea Petak Apapun Kondisi Dari Costa Di Pertandingan Kali Ini Saya Akan Mainkan Karena Ini Akan Jadi Pertandingan Terakhir Costa Sebelum Akhirnya Costa Akan Saya Lepas Ke Crystal Palace Harga 18,7 Juta Karena Ini Sudah Tawaran Terakhir Saya Tidak Mungkin Lagi Nawar Karena Tadi Teman Bisa Lihat Kemungkinan Akan Gagal Kalau Saya Minta Naikin Lagi Harga Deko Costa Kadang Kita Juga Tidak Boleh Terlalu Serakah Pelan Pelan Dan Kalau Dilihat Dari Finansial Kita Bisa Dibilang Cukup Untuk Karena Costa Kita Dapatkan Free Traster Dan Sudah Ada Costa Di Ini Ini Jadi Pertandingan Costa Bersama Monza Costa Pas Banget Bersama Mario Balotel Let's Go To the Game Bermain Di Stadio Brian Heo Monza Rosco Senza Rodrigo Chow Oh iya Ban Kapten Tadi Di Posisi Lengannya Company Jadi Ban Kapten Sekarang Berada Di Rodrigo Chow Bismillahirrahmanirrahim Digo Digo Costa Kita Masih PR Nanti Mungkin Di season Kedua Nggak Apa Untuk Coba Datangkan Belandang Mungkin Yang punya Kemampuan Tenangan Bebas Mumpuni Karena Kemampuan Tenangan Bebas Kita Disini Hanya Dimiliki Yang Bagus Oleh Seorang Mario Baloteli Ciao Skosarella Shinji Shinji Kagawa Pelan 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 Saja Kemon Skosarella Kumpan Kagawa Permainan Yang Pelan Pelan Kita Bangun Serangan Dari Tengah Kagawa Satu Dua Boteng Langsung Kagawa Sulu Samprizi Tekseira Samprizi Empat Kebaloteli Langsung Dibuang Mario Baloteli Not for sale Berapa pun Tawaran yang datang Kebaloteli Sunul Posta Baloteli Terus Menangkan Samprizi Tidak Kecau Krek Jangan Mengecawakan Ciau Mengenakan Ban Kapten Samprizi Kemon Mengenai Transur Biar Disayap Kanan Samprizi Kosta Sudah Minta Bola Kosta Kosta Kemon Kosta Sub Kevin Prince Boteng Menit ke 19 Sampai Kojok Untuk Monza Boteng Hal Kone Riju Utomo Yang ini Saya akan Coba Duetkan Biasakan Duet Antara Riju Utomo Dan Rodigo Chow Di Lini Belakang Bari Monza Kevin Prince Dengan Datang Hacau Pastinya Posisi Vincent Kompani Ini Akan Kegeser Kompani Usianya Sudah Cukup Berumur Untuk Seorang Pemain Sepak Bola Jadi Saya Pretaskan Chow Dan Juga Riju Utomo Sebagai Pemain Utama Di Lini Belakang Monza Untuk Cadangannya Ada Dua Pemain Senior Berarti Vincent Kompani Dan Juga Seorang Gabriel Paleta Kevin Prince Tank Lolos Saya Mau Berikan Ke Aduh Kada Apa Costa Sengaja Saya Berikan Ke Costa Agar Epic Teman Di Pertandingan Terakhir Bisa Kita Kan Go Bersama Monza Sebelum Nanti Kita Lepas Crystal Palace Bako Go Di Kalk Baba Kedua Dan Dua Pemain Saya Ganti Shinji Kagawa Ditarik Digantikan Oleh Daniel Maldini Aldo Harrington Masuk Menggantikan Scalzarella Mario Balotelli Backpass Jauh kali Backpass Harrington Zulviandi Texeira Di sini ada Dua Pemain Primavera Yang saya harapkan Bisa berkembang Cukup bagus Bersama Monza Kevin Prince Boteng Dua Dua Pemain Primavera Yang kita promosikan Ke tim utama Dan sering kita mainkan Harrington Dan juga Texeira Diego Costa Dengan mereka naik Pastinya Harga jualnya juga akan naik Costa Costa Shoot Alhamdulillah Costa Diego Costa Pemain Rung-Rung Sembilan Memberikan Goal Terakhir Bisa jadi Goal terakhir Untuk Monza Saya sih gak keberatan Melihat faktor Keuangan Pastinya gak keberatan Dan Saya masih yakin Seorang Andreyat Petaknak Kualitasnya Tidak jauh beda Dari kuota Seorang Diego Costa Kita lihat Bagaimana Goal Costa Terima kasih Diego Costa Kita lihat Sekali lagi Bagaimana Goal Diego Costa Dan Asis Dari seorang Daniel Maldini Costa Shoot Ya agak Agak berat sih Tapi mau gak mau Kita seris main yang seris panjang Teman-teman Dan Faktor keuangan Lagi-lagi Yang membuat kita harus Pinter-pinter Muter otak Costa Kita beli Dengan gratis Karena dia free transfer Dan kita jual Dengan harga 18 juta Itu sih Secara finansial Untung Orang kita dapetin Gratis Balotelli Sudutnya agak-agak Enak sih Nah bisa dilihat Teman-teman Kita punya Maldini dan Balotelli Disini Ya Maldini Mungkin kita bisa latih Untuk terus naik Kenangan bebas Kenangan bebas ya Bismillahirrahmanirrahim Balotelli Come on Balotelli Oh Alhamdulillah Mario Balotelli Nah Toman happy Not for sale Balotelli Not for sale Kenangan bebas kita yang paling moncer ya dia Bayangin Maling moncer Mario Balotelli Tapi kita mungkin bisa berharap nanti dengan seorang Daniel Maldini Karena tadi selain Balotelli Ada Maldini Yang punya rating terambilnya juga 76 Tapi kalau dilatih terus Maldini kayaknya akan bisa jadi penenang bebas kita Kayaknya butuh waktu pastinya Kosong dua Eh dua kosong ya Kita bermain di kanak sendiri Tiga poin lagi Kevin Prince Boteng Tremolada Hati-hati Tangkep Bululau Ruvier Samri sih Harrington Semoga Harrington juga harga jualnya nanti semakin naik Temen-temen Kalau tax hearing yang saya kembangin sendiri Di sektor sahab kiri Karena kita gak punya pemain sahab kiri yang bagus Petruci Jalo sih Potong Kevin Prince Harrington Kosta punya kesempatan lagi untuk cetak gol Daniel Maldini C'mon Harrington Kosta sudah maju Umpan karena Kosta Tapi Malah karena Falcone Bolanya Kreko Tidak masalah Karena Harrington juga masih sangat muda Tim Rumavera jadi butuh waktu juga Untuk bisa Memberikan passing Passing akurat Zulviandi Kevin Prince Backpass dulu Kayaknya waktu sudah habis Temen-temen Masih ada waktu ternyata Kosta Daniel Maldini Maldini Tuh Kendangan bebas lagi kah Kali ini saya ingin coba Kendangan bebasnya yang ambil Adela Daniel Maldini Kita mengganggu 2-0 Kukup lah 3 poin Kita berikan kesempatan Uji coba Untuk seorang Daniel Maldini Yang akan mengambil kendangan bebas Sekarang Balutelis sudah kebukti Sangat ampuh Di kita Kendangan bebas Nah jangan 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 Maldini Jangan Maldini aja Goal tidak goal Ini bonus Nanti kesempatan Untuk belajar Bagian Daniel Maldini Nanti kendangan bebas Bismillahirman Tidak apa-apa Santai Pak Kita 2-0 Udah menang Jadi Di double kill Lebati list Semungkinan bisa goal Ya Cukup cantik Dan Alhamdulillah Kita dapat 3 poin Puncak Tetap dingin Untuk Monza Terima kasih Diego Costa Sekali lagi Saya ucapkan Terima kasih Untuk Diego Costa Kontribusinya Setengah musim Bersama Monza Dan menjadi Man of the match Pula Di pertandingan terakhir Bersama Monza Pekan ke-21 Sudah setengah musim Kompetisi Kita lalui Teman-teman Monza Spal Lece 3 tim ini Tidak bergerak 3 tim Yang saat ini Berada di Puncak Klasmen 3 besar Tidak ada perubahan Tapi Bisa jadi Salernitana Ini mengancam Posisi Lece Posisi kita Dengan spal Mas Sedikit Aman Karena kita masih Punya selisih Jarak 6 poin 2 pertandingan Menang Karena memang selisihnya Kalau dilihat Dari statusnya Selama 2 seti pekan Kita baru kalah sekali Dan spal Sudah kalah 3 kali Itu yang menyebutkan Poinnya selisih 6 poin Goal defense kita Juga cukup bagus Teman-teman Kita punya 24 Dan sudah Kebobolan 14 gol Sementara sih Kita cukup bagus Pertanyaan Dibandingkan Tim seri B yang lain Disusul oleh Salir Hitana Yang baru juga Kebobolan 15 gol Cukup produktif Juga Gol kita 38 gol Sejauh ini Last day Transfer windows Kosta Kosta Mohon maaf Kosta Ini semua Karena Finansial Kalau bukan Masalah finansial Saya gak mau melepas Dari gol Kosta Tapi Ujung-ujungnya Karena ini Masalah finansial Teman-teman Dan tawaran terakhir Yang ada Tinggal untuk Kosta Oke Kita akan lepas Diego Kosta Dan datangkan Andrea Petagna Terima kasih Diego Kosta Antas kontribusinya Sekali lagi Terima kasih Kontribusi Kosta Untuk Asik Monza Naik Kita punya Budget 23 juta Sari budget 2,8 Jangan dipotong 12,9 10 juta Kita masih punya 10 jam lagi Ya Masih sekitar 10 juta Kita harus punya Kita lihat Untuk belanja Musim depan Kita punya budget Berhemat 10 juta Karena Petagna Hanya minta 12,9 Sekitar 10 jutaan Budget Selarinya Ada 2 Budget selarinya Masih ada Sekitar 1,8 Alhamdulillah Ini Accept Jadi secara Finansial Kita melepas Kosta Dan Memangkan Petak Nah Ini Keuntungan Finansial Bagi kita Tinggal kita Lihat aja Berharap Oke Salah hitung Saya Selari budget Tinggal 800 Tapi Benar Terus Budgetnya Kita Masih punya 10 juta Dengan Tersisa 8 jam Sebenarnya Bukan Masalah 8 jam Tapi Masalahnya Di Salari Budget Salari Budget Kita Tinggal 800 Disini Yang Bisa Diokekan Adalah Seorang HWDES HWDES Bisa Kita Okekan Dengan Apa Namanya Gratis Tapi Diminta 878 Rp Nggak Punya Gaji Kita Untuk Bayar Prodigus Apalagi Dia Minta Reservi 3,5 Reservinya Ini Bisa Kita Penuhin Tapi Gajinya Nggak Bisa Kita Penuhin Untuk Seorang Riccardo Rodriguez Lihat Di My Team Apakah Ada Tawaran Datang Ruvier Lagi Lagi Keeper Yang Ditawar Ruvier Sama Rivki Mokodompit Kita Cuman Punya Goal Keeper Yang Nggak Mungkin Kita Lepas Sekarang Nggak Ada Waktu Kalau Mau Kita Lepas Pengganti Siapa Juga Nggak Ada Waktu Untuk Searching Sudah Tinggal Berapa Jam Lagi Jadi Saya Batalkan Negosiasi Untuk Ruvier Rivki Juga Kita Gagalkan Nggak Kita Butuh Goalkeeper Gabriel Paleta Masuk Tawaran Dari Breast Ini Bisa Kita Lepas Gabriel Paleta Tapi Harganya Mungkin Rilis 700 Kalau Mau Yang Lain Coba Scrozzarela Tawaran Dari Breast Ya Gitcheer 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 Coba Gitcheer Mau Nggak Iseng Iseng Beradi Ini Nggak Ada Yang Nawar Gitcheer Di Harga Merk 5 Juta Tawar Nggak 3 Juta 5 Jam Lagi Sambil Kita Isi Bursa Transfer Ini 5 Jam Over Vincent Company Nggak Keberatan Kalau Company Tawar Saya Nggak Keberatan Asal Harganya Pas Tawaran Datang Dari Raids Untuk Vincent Company Company Gajinya Itu Akan Saya Gunakan Untuk Bayar Tadi Pemain Yang Sudah Berumur Juga Tapi Masih Cukup Bagus Karena Kita Selari Budget Masih Oke Nih Waktu Tinggal 5 Jam Ya KWD Cuma Cuma Minta Gaji Lebih Murah Daripada Gajinya Company Dan Kita Datangkan Gratis Oke Company Saya Akan Accept Them Untuk Lepas Karena Waktunya Dipis Pak Kalau Saya Negosiasi Untuk Company Terus Waktunya Berkurang 3 Jam Tinggal 3 Jam Maksudnya OEDS Butuh 2 Jam Jadi Tipis Kita Lepas Company Alhamdulillah Dapat Budget 14,3 Juta Kayaknya Rezeki Subuh Rezeki Sedekah Subuh Sebelum Buat Gameplay Saya Coba Untuk Biasakan Sedekah Subuh Jadi Bagi Teman Teman Yang Memang Biasakan Sedekah 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 Subuh Gampang Sedekah Bisa Buka Aplikasi Untuk Sedekah Subuh Berapapun Nominal Mau Rp1.000 Yang Mending Ikhlas Berapapun Nominal Yuk Kita Barang Barang Budayakan Untuk Sedekah Subuh Kita Pasuk Ke Bagian Team Management Lagi Alhamdulillah Ini Bener Bener Rezeki Pak Kita Dapat Budget 2,2 Ya Kita Datangin Hoedes Daripada Datangin Rodriguez 1,9 Rodriguez Kayaknya Posisi Bek Ini Masih Bisantar Posisi Bek Tengah Ini Happy Saya Pagi ini Happy Accept Them Happy Ini Gak disangka Sangka Ya Ini Gak disangka Sangka Kita Punya Budget 14,3 Untuk Transfer budget Punya Budget 1,3 1 jam Lagi Apakah Ada yang Bisa Kita Jual 1 jam Lagi Negosiasi Ini benar-benar Rengkanya Angka Kita close Bersa Transfer 4,3,2,1 Dengan berakhirnya Bersa Transfer ini Maka berakhir Sudah Episode Kali ini Road to Glory Monza Kita masih ada Setengah musim Kedepan Yang Perlu kita Fokus Membawa Monza Lolos Ke Serie Dan Sebisa Mungkin Kalau Dilihat Dari Klasmen Sementara Dimana Kita Untuk 6 Poin Dari Peringkat Kedua Kita Akan Coba Usahakan Monza Bisa Juara Di Serie B Tujuannya Ujung-ujungnya Finansial Dan Kita Berharap Dengan Juara Serie B Yang Paling Tiga Budget Kita Nambah Dari Budget Dan Budget Dari Transfer Dan Saya Juga Mengusahakan Monza Juga Bermain Sebaik Mungkin Di Coppa Italia Dimana Kita Menghadapi Fiorentina Lawan Yang Berat Kita Berhasil Menyingurkan Inter Milan Dan Lawan Berikutnya Fiorentina Di Coppa Italia Kalau Kita Juga Bisa Melaju Sedau Mungkin Di Coppa Italia Juara Tidak Ada Yang Tidak Mungkin Meskipun Berat Karena Di Sisi Lainnya Itu Kalau Kita Bisa Masuk Ke Final Ada Juve Yang Mungkin Saja Bisa Yang Tidak Mungkin Kita Makin Pelan Hero To Glory Monja Terima Kasih Untuk Semua Teman Teman Yang Sudah Menyaksikan Episode Kali Ini Dan Sudah Menyukung Terus Channel 15 Insya Kita Ketemu Lagi Dengan Video Lainnya Dari Channel Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Tetap Semangat Dan Have Nice Weekend